Pemirsa untuk mengatur hal-hal baik dan mengawasi media digital, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat program Pasagi yang mulai diperlakukan pada hari penyiaran daerah atau Hasiarda selasa 6 Juni 2023 malam. Tak hanya itu Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya akan membuat pergub untuk memberikan kewenangan kepada KPID Jabar dalam mengatur media sosial, maksud kami media digital, salah satunya Medsos. Ditumil saya acara hari penyiaran daerah atau Hasiarda pertama di Jawa Barat selasa 6 Juni 2023 malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan menghadapi berbagai tantangan khususnya digitalisasi, pihaknya berupaya membuat benteng pertahanan dalam mengatur hal-hal baik di media digital, salah satunya media sosial, karenanya pihaknya membuat program Pasagi yaitu pengawasan media digital. Melalui Pasagi, Ridwan Kamil menitipkan kepada KPID untuk memberikan masukan, arahan, hingga peringatan secara edukatif kepada konten-konten kreator yang kontennya seolah-olah tanpa filter. Ridwan Kamil pun berharap inovasi Pasagi tersebut menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menjaga kondusivitas yang mungkin muncul oleh dinamika konten tersebut. Juga kita mengingatkan satu hal, yaitu benteng pertahanan dalam mengatur hal-hal baik di media sosial, kenapa kita launching tadi program Pasagi, pengawasan media digital. Saya ditipkan caranya ke KPID untuk memberikan masukan, arahan, warning secara edukatif kepada konten-konten kreator yang mungkin kontennya seolah-olah tanpa filter, sehingga saya sebagai gubernur harus menjaga kondusivitas yang mungkin muncul oleh dinamika konten tersebut. Selain itu, Ridwan Kamil menyatakan pihaknya berupaya menyiapkan peraturan gubernur karena menyadari kekurangan dari sisi regulasi. Dengan adanya pergub tersebut, KPID diberi kewenangan untuk mengatur media digital hanya di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV